Satuan lalu lintas Polres Magetan gagalkan penyelundupan pupuk bersubsidi. Untuk mengelapaui petugas, pupuk 160 sak dibungkus menyerupai karung beras. Petugas dari Satelanlas Polres Magetan berhasil mengamankan sebuah truk bermuatan pupuk bersubsidi pada Sabtu sore. Truk berhasil diamankan di Jalan Raya Mas Patingawi. Dari dalam truk, petugas menemukan sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi. Saat diperiksa, sang sopir Hadi Prasetyo berusaha mengelapaui petugas dengan menunjukkan surat jalan yang tertulis bahwa truk tersebut bermuatan sak berisi beras. Pengakuan sopir, pupuk bersubsidi tersebut akan dibawa ke Seragen, Jawa Tengah. Padahal sesuai aturan, pupuk bersubsidi dilarang diperjual belikan di luar daerah. Setelah kita percaya, ternyata benar berisi truk, berisi muatan pupuk bersubsidi. Dan namun dalam surat jalannya, itu mengelapi petugas dengan mengatakan bahwa itu adalah bermuatan beras 50 kg atau persaknya 50 kg. Itu jumlahnya 160 sak beras. Truk berikut sopir diamankan di Mapolres Magetan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini kini dilimpahkan ke satres krim Polres setempat. Hendres Raka Setiawan melaporkan untuk NET.